Hei yo what's up bro kembali lagi bersama saya di channel Alex1991 Nah kali ini kita akan melihat seorang pemuda yang sangat menginspirasi Seorang pemuda yang berusia 22 tahun yang berasal dari Amerika Yang dia memang tidak senormal kita dia mempunyai suatu kekurangan Dia tunanetra dan dia juga penyandang autis tapi dia tidak patah semangat Dia sekarang menjadi terkenal menjadi pemenang American Got Talent 2019 Siapakah dia? Ya dia adalah Kodili Bagaimana Kodili tampil di atas panggungnya dari awal hingga akhir Yang sangat menginspirasi itu ayo kita saksikan Nah disini pada saat pertama kali dia tampil di American Got Talent Dia ditemani oleh seorang ibunya Seorang ibu yang luar biasa Yang mendukung dengan sepenuh hati anaknya yang bernama Kodili Memang penyertaan ibu itu Dan perhatian ibu Dan kasih sayang ibu Panpa batas Sepanjang masa Seperti lagu anak-anak kasih ibu Sepanjang masa Ayo lanjut kita saksikan videonya Selain didamping ibunya dia juga berjalan agak susah Dia menggunakan tongkat yang setiap hari dipakai Nah disini dia mencoba untuk memperkenalkan diri kepada juri-jurinya Dia ditanyain namanya berapa usianya Juri juga menanya yang menamping Kodili ini adalah ibunya Yaitu Tina Lee Nah disini ibunya Memperkenalkan anaknya Kondisi anaknya bagaimana sekarang Anaknya itu adalah Skodili ini Penyendang Tuna Netra Dan juga Autisme Kelihatan tadi ketika dia memperkenalkan diri Dia agak susah sih Bicaranya Dan memang sikapnya juga Agak Iya agak berbeda lah Dari kita pada umumnya Nah disini ibunya menjelaskan Kalau si Kodili ini Dari kecil Dia sudah kelihatan punya bakat Bakatnya di bidang musik Nah dari situ Ketika dia mendengar pertama kali Suara musik Pertama suara dari Tuts Piano Dia membelalakkan matanya Itu tandanya Dia merespon baik tentang musik Nah ibunya juga Mengetahui Si Kodili ini Dari kecil Ketika dia mendengar musik Ibunya sudah mengetahui Wah Anakku ini akan menjadi Seorang entertainer Atau Seorang pemain musik Yang bisa menghibur banyak orang Nah jadi dia dari situ Mendidik Kodili dengan baik Dan tidak patah semangat Ayo kita lihat Muzik Sebelumnya Dia mendengar Dan mata dia Sangat besar Dan Dia mulai cantik Dan itu Ketika saya Saya berada kebanyakan Karena itu Ketika saya merasakan Oh my gosh Dia adalah entertainer Jadi Ya Atau Dengan musik Dan perform Dia begitu semangat Ingin menunjukkan aksinya Ke depan juri-juri Kita lihat Bagaimana aksinya Oke Dukungan Orang tua Atau ibunya Dan dukungan teman-temannya Membuat dia semakin Semangat Terutama Ketika dia tampil Oke Kita lihat Nah disini terlihat bahwa Ibunya Tinali itu Memotivasi dia Sebelum dia tampil Mengarahkan dia Eh kan Dan juga Dia menjadi guru Ataupun Pembimbing dia Bagaimana Aksinya Kita lihat Aksinya Oh my god Dia Ketika memainkan Tuts Piano Dia sudah Terbiasa Bayangkan saja Seorang Tuna Netra Ketika dia Diberikan piano Memainkan Alat musik Dia seperti Orang normal Ketika dia Menyanyikan Lagu A Song For You Dia menyanyikannya Tidak seperti Suara autis Bahkan Sama seperti Menyanyi secara Biasa Secara normal Seperti orang normal Ayo kita Lihat lagi video Lihat juri wanita yang satu tadi Terbelalak Terbelalak Matanya melotot Jadi Saya disini menyadari Kalau memang Tuhan itu memang adil Adilnya kenapa Nah Di satu sisi Skodilin ini Punya Kekurangan Eh kan Tuhan memberinya Juga Kelebihan Kelebihannya Ketika dia menyanyi Dia seperti Orang normal Suara juga Bagus Yang membuat Terpukau Para juri-juri Nah Dengan bahkan musiknya Si Kodili ini Sempat viral Beberapa tahun yang lalu Di media sosial Karena dia Dengan punya kekurangan Seperti ini Metra dan juga Penyandang autis Dia Menyanyikan Ataupun Meng-cover Lagu-lagu Yang hits Dan dia Meng-uploadnya Di Youtube-nya Saksikan aja Youtube-nya Kodili Kita juga bisa menikmati Suaranya Toots pianonya Yang dia mainkan Itu sama Seperti Orang normal Perfect Tanpa kekurangan Sedikit pun Tanpa False Saya kagum Sama Kodili Lihat aja Raut wajah juri Terutama juri wanita Yang baju putih tadi Dia Terharu Dan juga Agum lah Kalau bisa dibilang Para penonton Juga bertepuk tangan Mendukung dia Standing Ovation Dengan Penampilan yang cukup Api Cukup Bagus Dan hebat Menurut saya Dia tampil Maksimal Di panggung ini Di aksi Pertamanya Di Asian Gater 2019 Banyak Terharu Jurinya Juri wanitanya Penontonnya Yang wanita Terutama Terharu Sampai Meneteskan Air mata Wah Nah kata si Juri pertama ini Semua orang Yang ada disini Terutama juri-juri Kami juri-jurinya Adalah Sangat bangga Kepadamu Kami memberi Apresiasi Standing Ovation Bagimu Lihat komentar Juri lain Responnya Respon si Kudili itu Dia senang Ketika Juri Meresponnya Dengan positif Dengan dukungan Yang Bagus Extraordinary I mean Really extraordinary I don't know What it's like To live in Kody's world All I can tell is Is that You obviously Have an amazing relationship The two of you Nah juri Yang satunya Mengatakan Kalau Si Kodili ini Kodili ini Menyanyi dengan bagus Sampai dia bisa Merasakan Bagusnya suaranya Menikmati Sehingga dia Sampai terharu Menengar si Kodili Ini Menyanyi Nah Kata juri Yang ketiga Mengomentari Kalau suara Kodili itu Adalah Sangat Fantastik Beda dari Biasanya Beda ketika Saat dia bicara Kalian bisa tahu Kalian lihat tadi Ketika dia berbicara Agak susah Ketika dia menyanyi Dispertiran normal Seperti itu Dan bukan Hanya orang normal Suaranya juga bagus Oke pun ya Nah Juri yang terakhir Mengatakan Kalau Dia adalah Juri yang baru Dia juga Akan menjadi Seorang ibu Pada tahun ini Nah Disitu dia bisa Benar-benar Merasakan Bagaimana Seorang ibu Merawat anaknya Sejak dia lahir Sampai Dewasa Kata-kata juri ini Mencoba untuk Menguatkan Tinali Seorang ibu Dari Kodili Yang sangat setia Mendampingi Anaknya Dimanapun Anaknya Berada Oh my god Dia juga memberikan Golden buzzer Untuk Kodili Itu tandanya Kodili tampil secara Luar biasa Memukau Semuanya yang ada Di studio Semuanya Terharu Kawan-kawannya Ibunya Dan tentunya Kodili Dan semuanya datang Memeluk Kodili Juri-jurinya Teman-temannya Ibunya Amazing Luar biasa Ekspresi keceriaan Ekspresi kebanggaan Terpancar Dari wajah Mereka semua Wajah Kodili Wajah ibunya Wajah juri Dan semua Wajah penonton Pertama saya Itu dia tadi Penampilan Pertama Dari Kodili Itu adalah Langkah awalnya Untuk Mencapai Kesuksesan Di AGT Kita lihat Bagaimana Penampilan dia Terakhir Di AGT Nah Tibalah Saatnya Pengumuman Siapa yang menjadi Juara AGT 2019 Nah Disini Saingan terbarat Kodili Adalah Suatu grup Yang Isinya Banyak Anak-anak Dan Suara Amerika Memilih Siapakah yang menjadi Pemenang American God Talent 2019 Dan mendapatkan Satu juta Dolar Amerika Wah 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 Luar biasa ya Satu juta dolar Amerika Itu Berapaan ya Terlalu banyak Milyar-milyaran ya Wow Disini Hostnya Akan mengumumkan Siapa yang menjadi Pemenangnya Kita hitung Dari Sekarang Tiga Dua Satu Siapakah Saya deg-degan Galili Juara Ku Menang Wah Akhirnya Dia menjadi Juara Perjuangan Tidak Sesi ya Dari perjuangan Dari awal Sampai final Dan sekarang Pengumuman Pemenangnya Dia Menjadi Juara American God Talent Luar biasa Amazing Amazing Young man Very talented Man Wins America Good Talent 2000 And 11 19 Ya January Our new season Of AGT Will be back Next year On Terry Cruz Live from Hollywood Betapa Senangnya Dia Bisa menjadi Juara Luar biasa Baiklah Guys Penampilan Kodili tadi Dari Sejak dia Awal Dan setiap Penampilannya Sampai dia Ke final Dan lepas Dari Usahanya Kerja kerasnya Dan dukungan Dari orang-orang Terdekatnya Teman-temannya Dan juga Orang-tuanya Nah disini Kita bisa belajar Dari seorang Kodili Ketika dia Dilahirkan Di dunia Dia tidak Sempurna Guys Tapi apa Tetapi Seorang Ibu Yang Sangat Mengasihinya Melihat Kelebihan Dia Sejak kecil Nah begitu Dia dengar musik Ibunya Lalu pekar Anak ini bisa menjadi seorang Entertainer Suatu saat Nanti Nah Ketika itu Seorang ibu yang luar biasa itu Memberikan pelajaran Les Ataupun kursus Musik Untuk Kodili tadi Dia bertahun-tahun Belajar Mengenal Tuts piano Mendengar Nada Nah Dan dia juga Bekerja keras Dengan meng-cover Lagu-lagu yang dia suka Dan meng-uploadnya di media sosial Dan Youtube Sangat banyak Yang Suka sama dia Yang Mendukung dia Karena dia adalah Sumber inspirasi Nah Bagaimana dengan kita Apakah kita Dengan kondisi normal Yang sekarang ini Kita masih mengeluh Kita masih Galau Mau berkerja apa nanti Mau bagaimana nasib kita nanti Yaitu Tergantung Kepada Pilihan kita Saat ini Jadi Jangan pernah putus asa Terus bekerja keras Dan jangan lupa Berdoa Itu pesan saya Jangan lupa Kalau kalian Suka dengan video ini Klik tombol Subscribe-nya dong Oke Untuk saya Bisa semangat Membuat video-video Yang Inspirasi Lainnya Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih